Nah sekarang siapa wahabi dan kapan munculnya wahabi? Pernah saya di Masjid Al-Azhar dahulu ya, membawakan sebuah dialog keringan Antara seorang ulama Saudi yang bernama Syekh Muhammad Dr. Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuair Dengan para ulama Maroko Ya, para ulama Maroko yaitu maghrib maksudnya Dimana ya Didapati sebuah fatwa dari seorang ulama yang bernama Al-Lakami Dimana ulama yang bernama Al-Lakami ini Pernah ditanya tentang masjid yang dibangun oleh firqah wahabiya Bagaimana status masjid ini dan bagaimana firqah wahabi itu Maka beliau mempatwakan bahwa saya masjid itu masjid yang harus dihancurkan Dan beliau menyatakan bahwa firqah wahabi itulah firqah yang sesat dan menyesatkan Firqah kharijah, khwarij, mudillah yang menyesatkan Maka kemudian Dr. Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuair Berkata kepada orang yang membawakan fatwa itu Kata beliau Yang kamu bawakan itu dari mana? Ternyata dari sebuah buku yang berjudul Al-Mi'yar Al-Mu'rib Fi Fatawa Ahli Al-Mu'rib Yang ditulis oleh Ahmad bin Muhammad Al-Wanshirinsi Al-Wanshirisi Yang wafat tahun 914 Hijriya Kemudian beliau bertanya Taib kata beliau Ibnullah Khomi Yang ditanya tentang firqah wahabi itu wafat tahun berapa? Disebutkan disitu Ia tubuh piya Beliau wafat tahun 478 Hijriya Eh 478 Hijriya itu abad keberapa? Abad yang kelima Hijriya Dan yang menukil fatwa Al-Ibnullah Khomi ini siapa? Al-Wanshirisi Yang wafat tahun 914 Hijriya Dan itu abad yang ke-10 Kemudian beliau berkata Anda tahu Kapan Syekh Muhammad bin Abu Wahab dilahirkan? Tidak tahu Baik kata beliau Beliau Syekh Muhammad bin Abu Wahab dilahirkan tahun 1115 Hijriya 1115 Hijriya Bayangkan Ibnullah Khomi wafat tahun berapa? 478 Hijriya Dan yang menukil fatwa Ibnullah Khomi itu siapa? Al-Wanshirisi wafat tahun 914 Hijriya Sedangkan Syekh Muhammad bin Abu Wahab Wahab lahirkan berapa? 1115 Hijriya Berarti Setelah berapa ratus tahun dari fatwa Ibnullah Khomi Mungkinkah Ibnullah Khomi memfatwakan tentang sebuah firko yang akan datang nanti Ratusan tahun yang akan datang Dari mana dia tahu? Ya Maka disini yang harus kita panami Pak Ternyata Wahabi yang dimaksud oleh Ibn Khomi ini Ya adalah firko yang dibawa oleh Abdul Wahab bin Brustu Ya Abdul Wahab bin Brustu Dia memang seorang firko kharija Khariji Seorang khwarij Yang mengkafirkan kaum muslimin Pemikiran yang memang menyesatkan Bahkan dipatuhkan oleh para ulama Akan kekafirannya Ya Firko ini Jadi secara sejarah Pak Penamaan Wahabi itu Ya Dengan Yang diklaim katanya Pentolannya dakwah Wahabi itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ini suatu apa namanya Sejarah yang sangat aneh sekali Makanya Ya Ini secara sejarah Bahwasannya Firko Wahab Sudah muncul jauh Sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Apa? Lahir Ya Kebetulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Namanya Abdul Wahab Ini dikira oleh orang Bahwa Abdul Wahab Inilah pendiri daripada Wahab Ya Akhirnya diklaim lah Wahabi Subhanallah Ya Padahal beliau namanya Muhammad bin Abdul Wahab Secara penisbatan saja Sangat salah sekali Ya Wahabi itu Penisbat kepada Wahab Beliau namanya Muhammad Harusnya Muhammadiyah kan gitu Bukan Wahabiyah Ya Ini Nah sekarang kita ingin mengenal Siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Saya kalau saya ceritakan secara detail Sangat panjang sekali kisahnya Mungkin InsyaAllah suatu ketika Yang kalau ada waktu Saya ingin Menjelaskan dan menceritakan Tentang biografi beliau secara lengkap Ya Bagaimana kehidupannya Kapan beliau lahir Bagaimana dakwahnya Subhanallah Akhal Islam Azani Allah Wa'iyakum Ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Sudah saya sebutkan tadi Dilahirkan tahun 1115 Hijriyah Dimana beliau Samajak kecil Diberikan oleh Allah Ya Semangat untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Beliau dilahirkan Dalam sebuah keluarga Yang betul-betul religi Ayahnya Abdul Wahab Seorang pentolak madhab Dalam madhab Hanbali Ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Berkeliling dunia Mencari ilmu Beliau pergi ke Mecca Beliau pergi ke Muka Hijaz Beliau pergi ke Baghdad Pergi keliling dunia Dan memang Keadaan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Sebagaimana itu Persaksian para ulama yang lainnya Ia penuh dengan Kesyirikan Khurafat Bid'ah Dan yang lainnya Ia Akhal Islam Azani Allah Wa'aykum Kemudian setelah beliau Mendapat bekal yang cukup Dari keilmuan Mulailah beliau berdakwah Beliau mulai berdakwah Di sebuah tempat Yang bernama Ya Khuraymila Kemudian Pindah ke Uyayinah Kemudian kembali lagi Ke Khuraymila Kemudian Akhirnya beliau pun pergi Dan singgah Di sebuah tempat Ke sebuah tempat Yang bernama Deriyah Deriyah inilah Sebuah tempat Yang disitu Hidup Pemimpinnya Yang bernama Muhammad bin Serhudi Adalah Deriyah Dahulu Kera' Saudi Arabia Atau Jazirah Arab Itu dikuasai oleh Kobilah-kobilah kecil Tidak dikuasai oleh Ya Suatu kerajaan Manapun juga Masing-masing Kobilah berdiri Sendiri Yang ada di Uyayinah Maka Ya kepala Kobilah Disanalah yang menguasai Yang ada di Demikian pula Yang ada di Deriyah Dan kebetulan Di Deriyah ini Yang menjadi pemimpin Kobilah Adalah Muhammad bin Serhud Ya Kobilah yang kecil Dan lemah Ya Dan waktu itu Beliau masuk pun Juga dalam keadaan Sembunyi-sembunyi Beliau Ya Singgah di rumah Yang Seorang syekh Yang bernama Abdullah bin Suwailim Di rumah Beliau lah Disitu Ya Walaupun Abdullah bin Suwailim Sebetulnya Merasa ketakutan Ketakutan Kenapa Takut Diketahui oleh Ya Muhammad bin Serhud Pada waktu itu Tapi kemudian Ya Syekh Muhammad bin Abdu'ah pun Tinggal di rumah Beliau Disitulah Beliau Mengajarkan Tentang Tawahid Sehingga Apa yang terjadi Ya Sedikit Timu sedikit Orang-orang pun Menerima Tentang dakwah Beliau Tapi Abdullah bin Suwailim Takut Kenapa Takut terhadap Pemimpinnya Siapa Muhammad Terutama Di Deriyah Pada waktu itu Tersebar Kesyarikat Tersebar Profat Dan yang lainnya Maka kemudian Ya Salah seorang Dari Teman Abdullah bin Sulayim Suwailim Menyampaikan Hal ini Kepada istrinya Muhammad bin Sa'ud Ya Dan Seistri Muhammad bin Sa'ud ini Seorang wanita Yang berakal Dan kuat Berpegang Kepada agama Maka kemudian Orang ini pun Menceritakanlah Tentang Syekh Muhammad Bin Abdu'ah Tentang dakwahnya Dan yang lainnya Rupanya Istrinya Tertarif Ya Istrinya Saya lupa Namanya Kalau gak salah Maudo Ya Dan Kakaknya Atau adiknya Yang bernama Tunayan Tertarik dengan Dakwah Syekh Muhammad bin Abu Wahab Yang memang Dakwahnya Betul-betul Memurnikan Agama Islam Dari berbagai macam Kesyarikat Korofat Dan yang lain Maka kemudian Istrinya Yang bijak Dan soleh Ini pun Ya Ketika Syekh Muhammad bin Suud Masuk ke Kamarnya Beliau pun Berbicara Baik-baik Dengan suaminya Wahai Suamiku Ya Pernahkah Engkau Mendengar Orang yang Benama Muhammad Bin Abdu'ah Ya Tidak ada Dia tidak tahu Kata Muhammad Bin Suud Maka Istrinya pun Memberitahu Kepada Suaminya Yaitu Muhammad Bin Suud Tentang siapa Muhammad Bin Abdu'ah Dan memberikan Motivasi Kepada suaminya Bahwa ini adalah Da'wah yang Hak Ini adalah Da'wah yang Benar Maka kemudian Muhammad bin Suud Berkeinginan Sekali untuk Bertemu dengan Syekh Muhammad Bin Abdu'l Wahab Terlebih Syekh Muhammad Syekh Muhammad bin Suud pun Diberikan motivasi Oleh saudara-saudaranya Karena ternyata Sebagian saudaranya pun Pernah mendengar Tentang da'wahnya Beliau ini Maka beliau pun Pergilah Ke rumah Abdullah bin Suud Tadi Dan bertemu Disana dengan Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Ketika ia Mendengarkan Perkataan Syekh Dalil-dalilnya Ujah-ujahnya Begitu kuat Maka Tertariklah Syekh Muhammad Bin Suud Ini kepada Da'wahnya Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Yang kemudian Ya Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Berkata kepada Syekh Muhammad Bin Suruh Sesungguhnya Ya kalau Engkau menerima Da'wah ini Pasti Allah akan Muliakan Engkau Karena Sesungguhnya Da'wah Para Nabi Dan Rasul Adalah Mentauhidkan Allah Dan menjauhkan Kesyirikan Mulailah Kemudian Syekh Muhammad Bin Suud Pun Dan Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Menyebarkan Da'wah Di Diriyah Dan Subhanallah Mendapatkan Sambutan Yang luar biasa Dari Diriyah Ya Subhanallah Da'wah itu Semakin Merbak Akhirnya Menuju Menuju Kuraimilah Bergabunglah Kemudian Dengan mereka Orang-orang Yang suka Dengan da'wah ini Lihat Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Apakah Ketika Berda'wah Seperti Yang dituduhkan Orang-orang Dengan Cara Menjilat Misalnya Kepenguasa Melekati Kepenguasa Kemudian Tidak Bahkan Beliau Sendiri Yang Didekati Oleh Syekh Muhammad Bin Bin Suud Bukan Beliau Yang Maha Beliau Waktu itu Berda'wah Kepada Manusia Kepada Tawheedullahi Jalla Wa'ala Ternyata Allah Bukakan Hati Muhammad Bin Suud Ya Tentang Permasalahan Ini Akhal Islam Azani Allah Wa'iyah Ya Itu Seklumit Tentang Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Kemudian Bagaimana Sejarahnya Sehingga Terjadi Berdiri Sebuah Kerajaan Yang Bernama Saudi Arabia Terlalu Panjang Saya Tidak Akan Ceritakan Disini Kenapa Panjang Sekali Sejarahnya Bagaimana Peperangannya Dan Tapi Insya Allah Akan Saya Isyaratkan Kepada Sebagiannya Ketika Saya Menuduh Menepis Sebagian Tuduhan Terhadap Beliau Ini Pembahasan Yang Pertama Tentang Wahabi Jadi Wahabi Itu Sekali Lagi Tidak Ada Hubungannya Dengan Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Sama Sekali Wahabi Itu Firqoh Yang Muncul Di Abad Yang Kedua Hijriah Yang Dibawa Oleh Abdul Wahab Bin Rustum Dan Memang Dia Sesat Dan Menyesat Kohar Ya Wa'ad Sekali Lagi Hidup Ya Beliau Dilahirkan Tahun 1115 Hijriah Er Berk